Sebuah video tentang seorang kondektor yang membantu menenangkan penumpang kereta yang sedang menangis viral di media sosial. Hingga saat ini videonya telah ditonton lebih dari 8 juta kali pengguna media sosial TikTok. Video tersebut awalnya diunggah oleh sang kondektor yang diketahui bernama Iksanudin. Saat dikonfirmasi Tribunews.com pada Rabu 8 September 2021, Iksanudin mengatakan peristiwa itu terjadi di Kereta Api 81 Taksaka, jurusan Yogyakarta-Jakarta pada Kamis 2 September 2021. Menurut Iksanudin, ternyata penumpang tersebut menangis karena mendapat kabar duka dari keluarganya. Penumpang yang juga seorang ibu tersebut menangis karena mendapat kabar anaknya telah berpulang. Sebagai pimpinan pelayanan kenyamanan penumpang, Iksanudin berkewajiban memberikan pelayanan selama perjalanan di dalam gerbong kereta. Oleh karenanya, Iksanudin berupaya membantu ibu tersebut agar merasa tenang. Iksanudin menjelaskan kejadian tersebut bermula saat dirinya mendapat kabar dari salah seorang petugas di stasiun saat kereta hendak berangkat melakukan perjalanan. Pertugas kereta tersebut mengabarkan kepada Iksanudin bahwa sang ibu penumpangnya itu sedang berduka karena anaknya meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut, Iksanudin lantas mendatangi tempat duduk sang ibu. Dengan ditemani krunya, Iksanudin mencoba menanyai apa sebab ibu tersebut menangis. Setelah Iksanudin dan krunya mengetahui alasan kenapa sang ibu bersedih, Iksanudin lantas menyampaikan rasa belasung kawa kepada sang ibu. Iksanudin juga kemudian menawarkan sang ibu untuk dapat pindah ke ruang kabin kru. Dengan maksud kata Iksanudin supaya sang ibu dapat terbahan dan merasa tenang. Namun kata Iksanudin, sang ibu menolak dan memilih tetap duduk di tempat duduknya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!